Jadi beliau dua minggu ini kan, dua minggu terakhir itu dirawat di rumah sakit. Islam Cipaka Putih ya, Yuromuz Ketiafi, itu memang awalnya kenaknya positif, lalu misinya dari hari ke hari itu memang lemah ya, menggurung. Alhamdulillah istri beliau lima hari yang lalu sudah pulang, sudah negatif, tapi beliau masih di rumah sakit. Dia sudah pakai alat bantuan dan nafasan, masih belum dibuka karena takut korelinya makin melemah karena tutur optigen. Nah semalam itu saya tidak tahu, saya tidak tahu pihak warganya juga dikabarin pagi-pagi, bahkan di pagi-pagi juga dikabarin, katanya jangan lupa nanti dan membuat, pakai alat bantuan pernafasan setengah jam 30 menit itu dipacu alat pesudahan itu ternyata sudah tidak bisa terkolong. Jadi tepatnya pukul berapa nih Kak, kira-kira almarhum dipanggilkan? Sikit saja melakukan tadi ya, tapi setelah ini ada rencana pengajian itu soalnya kan tidak ada undangan buat konteks. Iya nggak ada sih, karena kan sekarang lagi koronasi. Mungkin itu pun mungkin buat keluarga-keluarga aja mungkin gini-gini. Nggak ada sih, belum ada info kalau mungkin kita takutin apa-apa. Kak, mungkin gue udah dikeritakan, setiap kali ini datang ke tempatnya. Yang satu ada di Sombok, yang tiga ada di Sombok. Yang tiga ada di Sombok. Orang, apa-apa boleh ceritakan itu sopoknya Ali atau apa-apa? Ini Ali, sopok yang luar biasa ya. Dia itu bisa dibilang pahlawan, pahlawan, niatnya cita-citanya dia mulia. Dia pengen punya keren yang menciptakan Al-Quran, seperti itu. Banyak yang bilang sosok-sosok hari jawab itu sangat sederhana, bisa diceritakan agak-agak. Kasah hariannya juga. Hidupnya itu hanya untuk mengakdir ya, buat orang lain. Terkait keinginan dimakamkan di Rondok, bagaimana? Jadi, kalau aku tanya tadi ke teman-teman istrinya, keluarganya, jadi aku tanya. Emang dia, mungkin dia cita kalau mau kepingin dikubur di Lombok. Tapi nggak ada dia bilang sebelum meninggalnya itu maksudnya kepingin di Lombok nggak. Maksudnya kan lebih baik jenajah itu kan, kalau mau meninggal lebih cepat dikubur itu lebih baik. Mungkin ada pesan-pesan dari Almarhum yang sempat disampaikan sebelum Almarhum disanggye untuk keluarga. Tadi dia cerita-cerita sama keluarga gitu Pak. Saya terus sekarang, detik-detik terakhir masing-masing tidak terlalu... Karena istri-istrinya beliau pun saya masih di rumah pulang itu, terakhir kali saya tanya tadi istrinya ketemu sama saya hari tanggal 27 deket. Karena beliau dirawat itu kendalanya, Pak? Ya, karena kondisinya beliau yang masih tidak mempunyinkan dan dikubur di pulang. Maksudnya, saya pun tanya sama istrinya istrinya, istrinya juga. Maksudnya, saya terakhir kali lihat, itu tuh tanggal 27 deket, kan anaknya itu terakhir kali ketemu dia. Kira-kira ke bulan. Komunikasi terakhir mungkin nggak? Adik tahu nggak? Betul ya Pak? Maksudnya. Nanti, insya Allah, abis kemuguran, kan nanti adik-adiknya, Nanti ada sama nanti dikubur saya. Kehengamat, kehengamat. Oke. Oke, kata monok dengan siapa ya. Saya keluarganya. Saya Nina Masih. Kebetulan, Pak Hali itu keluarga ibunya dari Lombok. Ibu saya orang Lombok. Pak Hali cuma ketemu saya dari Lombok. Apa sih ya Pak?